Inilah salah satu jenis batu yang diduga meteorit ya Yang biasanya dipakai sebagai bahan pamor untuk kris Rahayu, Rahayu, Rahayu Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal kris dan pusakan nusantara lainnya Dengan akal sehat dan hati terbuka Nah kali ini saya akan membahas salah satu bahan untuk membuat kris ya Yaitu bahan pamor biasanya ya Dan kalau zaman dulu ada yang bilang itu dari meteorit ya Nah yang akan saya bahasin adalah bentuk batuan yang diduga meteorit ya Mungkin teman-teman penasaran, jadi bentuknya itu seperti apa sih gitu loh Tapi untuk masalah ini meteorit apa enggak Sebenarnya memang untuk lebih pastinya harus dites dulu ya Tapi yang jelas yang akan saya bahasin nanti itu adalah salah satu koleksi dari empu haryo air lambang Surabaya ya Jadi beliau memang punya banyak bahan batuan ya untuk bahan pamor Nah salah satunya yang akan saya bahasin ini ya Yang ini kalau enggak salah ini jenis yang iron ya Iron meteorit, kalau meteorit beneran ya Karena memang banyak kandungan besinya, masih banyak kandungan besinya gitu loh Nah sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini ya Dan jangan lupa untuk like dan share Siapa tahu informasi ini bisa berguna buat teman-teman yang lain Nah sebelum saya bahas tentang batu untuk bahan pamor koleksi karya empu haryo Mungkin teman-teman ingin tahu ya, jadi bentuk meteorit yang banyak jatuh di permukaan bumi itu seperti apa sih gitu loh Sebenarnya ada macam-macam ya, macam-macam jenisnya ya Jadi ada yang bisa langsung ditempa istilahnya, dibentuk Ada yang tidak bisa, harus melalui proses dulu ya Salah satunya ditampe gitu ya, dibungkus semacam logam gitu Tapi yang saya akan bahasin adalah bentuknya ya Jadi kira-kira seperti apa ya, memang sekilas mirip batuan ya Tapi kalau ditanting istilahnya itu jauh lebih berat ya dari batu pada umumnya Karena mungkin karena banyak logamnya ya Dan di antara meteor yang pernah jatuh ke bumi Yang paling terkenal mungkin kalau di luar negeri yang di Argentina Jadi banyak yang besar-besar gitu ya Yang kecil-kecil itu banyak dijual secara online kalau teman-teman cari ya Jadi yang meteorit yang jatuh di Argentina ya Atau Campo del Celio itu ya Nah, contoh-contohnya seperti yang di samping saya ini Ini beberapa contoh ya, jadi meteor yang pernah jatuh di negeri Amerika Latin gitu ya Di Amerika Latin gitu ya Jadi memang banyak yang besar-besar gitu loh Jadi seperti gambar di samping Nah, kalau yang di Indonesia sendiri Mungkin yang paling terkenal sekarang yang masih ada ya Jadi masih cukup besar itu yang ada di Kraton Solo ya Yang terkenal dengan istilahnya meteorit Prambanan Karena jatuh di sekitar Prambanan dulunya ya Mungkin sudah lama, cuma ini ditemukan kalau tidak salah atau diambil di era PV4 Kalau jatuhnya sudah lama ya Yang sekarang dikenal dengan Kanjeng Kiai Pamor Jadi, nah seperti ini ya yang bentuknya ya Jadi masih ada di Kraton Solo ya Ini biasanya dipakai untuk bahan pamor pusaka ya Kalau membuat pusaka Selain itu di Indonesia Kalau yang di daerah Pulau Blitung Ada ya, jadi yang istilah terkenal dengan batu satam ya Tapi itu sebenarnya jadi batu yang terbentuk akibat proses benturan meteor yang menabrak bumi ya Jadi ada beberapa material istilahnya yang meleleh atau sampai cair ya Kita berkait itu ya Jadi itu campuran sebenarnya material bumi dengan campuran meteorit ya Jadi yang cair naik ke atas terus langsung dingin itu Terus bentuk menjadi semacam batuan itu Jadi bentuknya macam-macam juga kalau yang batu satam ini Tapi orang nyebutnya meteor karena memang konon prosesnya terbentuk karena akibat benturan meteor dengan permukaan bumi ya Jadi ini campuran material bumi dan material meteor kayak gitu ya Nah sekarang kalau yang koleksi yang di Empu Hario ini Ini seperti apa? Ini mari kita simak sama-sama Nah ini kita lagi di tempat Empu Hario Herlambang, Surabaya ya Dan ini adalah salah satu batu koleksi Empu Hario Jadi di tempat beliau ada beberapa jenis batu ya Yang biasanya orang nyebutnya meteorit ya Dan ini memang biasanya dipakai untuk campuran bahan keris ya Atau sebagai bahan pamornya ya Dan memang campuran dari batuan ini memang banyak logamnya ya Campuran logam ya Tapi biasanya memang kandungan besinya yang cukup banyak ya Makanya banyaknya juga yang jenis ini adalah jenis iron meteorit ya Atau meteorit yang istilahnya banyak besinya Dan ini biasanya kalau kita punya magnet kita deketkan itu biasanya nempel ya Karena memang ada beberapa logam yang bersifat magnetis Salah satunya adalah besi ya kayak gitu ya Ini memang kadang-kadang cukup kuat juga ya tarikannya ya Dan kalau ditanting memang beneran terasa jauh lebih berat dari batu pada umumnya ya Dan untuk pengolahannya ada cara khusus memang biasanya ya Kalau memang yang bukan jenis iron meteorit Itu memang kadang-kadang harus ditampis dulu ya Proses yang cukup rumit ya Kalau ini ya memang rumit tapi gak serumit yang jenis satunya lagi gak gitu ya Nah jadi ini memang bentuknya ya Jadi memang kalau teman-teman lihat perhatikan permukaannya Mungkin sekilas kayak batu biasa ya Tapi terlihat lebih mengkilat ya Jadi memang kayak ada logamnya ya Nah mungkin itu saja dari saya Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya